Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, Samuel Hutabarat ayah Brigadir Nofrian Syah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua terus memantau perkembangan persidangan kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdi Sambo melalui siaran televisi pada selasa 29 November 2022. Pada persidangan kali ini, Samuel Hutabarat memantau proses persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam pemeriksaan saksi. Pantauan Tribunjambi.com terlihat Samuel menyaksikan persidangan ini sendiri karena sang istri Rosti Simanjuntak sedang mengajar. Samuel Hutabarat menyaksikan persidangan ini dengan seksama dan sesekali mencatat hasil dari proses persidangan. Samuel mengatakan hampir setiap persidangan jika tidak ada kesibukan selalu menyaksikan perkembangan persidangan. Ia berharap semua saksi yang mengikuti persidangan untuk berkata jujur dan tidak menutupi apapun. Kepada Tribunews.com Juyam Tohumas PN Jakarta Selatan mengatakan sidang hari ini di ruang sidang utama dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang kali ini JPU akan menghadirkan saksi sebanyak 15 orang. Di antara saksi yang akan dihadirkan tersebut yakni petugas BNI Anita Amalia Agustin hingga Martin Gabe Ajo dan Ferdi Sambo. Selain itu yang akan memberikan keterangan terhadap perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua tersebut dari personel Polres Jakarta Selatan. Berita kedua, untuk memuluskan skenario terjadinya pelecehan seksual di Duran 3 agar semua pihak percaya ada kejadian itu, Putri Chandrawati ternyata turut memainkan sandiwara. Pada 8 Juli 2022 sekitar pukul 18.17 waktu Indonesia Barat atau satu jam setelah Brigadir Yosua tewas ditembak, datang kombes Susanto Haris dan Brigjen Benny Ali menemui istri Ferdi Sambo itu ke rumah Saguling. Diungkapkan Susanto Haris, mereka berhasil bertemu istri atasannya itu di rumah yang mewah dan punya fasilitas lift tersebut. Namun saat dimintai keterangan, Putri Chandrawati lebih banyak menangis di depan Susanto Haris dan Benny Ali dan kalimatnya selalu terpotong-potong. Ada pun yang sempat diceritakan oleh istri Ferdi Sambo itu adalah dirinya baru tiba dari magelang, kemudian istirahat ke dalam kamar. Setiap mengucapkan beberapa kali, Putri membubuhi tangisan yang diduga sebagai sandiwara. Sebab peristiwa Brigadir Yosua masuk ke dalam kamar di Duren 3 itu, tak pernah ada seperti yang diceritakannya. Selain itu, laporan di kemudian hari yang menyebut terjadi kekerasan seksual, juga tak pernah ada sehingga kasusnya dihentikan polisi. Susanto Haris mengatakan Benny Ali sempat bertanya pada Putri terkait dengan apa kejadian yang terjadi. Putri pun menjawab bahwa dirinya baru pulang dari magelang dan ia sedang istirahat, kemudian Putri pun kembali menangis. Lalu Benny Ali kembali menanyakan pertanyaan yang sama terhadap Putri, karena merasa jawabannya belum ia dapatkan. Putri mengatakan dirinya sedang istirahat, kemudian ada yang masuk, lalu ia pun kembali menangis. Selang beberapa saat, Benny Ali memintanya untuk melanjutkan cerita. Putri Candrawati mengatakan saat itu ia berteriak karena ada yang masuk ke dalam kamarnya. Melihat kondisi demikian, ucapnya Benny Ali mengajak Susanto kembali ke TKP di Duren 3. Akhirnya mereka pulang lagi ke lokasi kejadian, menjelang pukul 18.30. Saat tiba mereka melihat sudah ada mobil ambulan. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih telah menonton!